Kisah Gajah dan Semut Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan menembus lebatnya hutan pelona. Dari sarang semut yang menyembur di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut, menyambut hangatnya mentari pagi. Haa, pagi yang cerah. Haa, matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Haa, sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Uti, keluarlah. Hoi. Selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Uti. Selamat pagi, Anton. Selamat pagi, Anton. Beberapa hari yang lalu, aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Yuk, langsung meluncur ke sana. Perutku sudah lapar ini. Haa, kamu ini memang mesin penyedot makanan. Setiap dengar kata makanan, jadi lapar terus. Kan aku butuh banyak makanan, biar bisa menjadi kuat menggotong-gotong. Iya, iya. Yuk, kita langsung berangkat sebelum matahari semakin terik. Begitulah kawanan semut ini memulai perjalanan mencari bahan makanan. Mereka menyusuri sungai kecil yang mengalir lurus. Kita sudah hampir sampai. Wah, lihatlah. Sudah mulai kelihatan buahnya. Setelah itu, mereka sibuk bergotong-loyong untuk mengumpulkan makanan. Semua saling membantu. Hal ini membuat pekerjaan mereka cepat selesai. Semua kalau dikerjakan bersama-sama, pasti cepat selesai. Yup, semua sudah terkumpul. Saatnya kita pulang. Namun, tiba-tiba saja... Tanah berbincang dengan keras. Rupanya itu Evan, si gejah pemarah. Hei, Evan. Berapa kali ku bilang untuk berhati-hati kalau berjalan? Anton, Anton. Si kecil mungil yang lemah. Salah sendiri badanmu kecil. Jangan salahkan aku kalau terinjak, ya. Hei, Evan mengambil sedikit air dari air kubangan bekas hujan semalam. Kemudian, disemprotkannya ke arah para semuanya. Hei, baru disemprot air sedikit saja sudah terhuyung-huyung. Sungguh lemah sekali. Huh, Evan ini. Kita harus melawan. Jika tidak, dia akan terus mencahili kita. Setuju. Apakah kalian ada ide? Hei, kalian mau bergabung sebanyak apapun, tidak akan bisa mengalahkanku. Para semut mengabaikan perkataan Evan. Mereka sibuk untuk menyusun strategi. Oke, kalian paham kan? Ayo mulai. Serang, teman-teman. Evan tidak siap dengan serangan para semut. Anton dan kawan-kawan yang berukuran kecil masuk ke dalam belalai Evan. Lah, apa yang kalian lakukan di dalam belalaiku? Aduh, sakit, sakit. Evan berguling-guling di tanah menahan rasa sakit. Kalikus geli yang dirasakannya dari arah belalai. Para semut rupanya menggigiti bagian dalam belalai Evan. Setelah dirasa cukup, Anton dan kawan-kawan pun keluar dari belalai Evan. Bagaimana Evan? Masih meremehkan kami yang kecil mungil ini. Hehehe, abu, Anton, sakit sekali hidungku. Maafkanku karena selalu meremehkan kalian. Walaupun tubuh kalian kecil, namun kalian dapat mengalahkanku yang besar ini. Kami terima permintaan maafmu. Lain kali, jangan meremehkan hewan lain, ya. Belum tentu dia lebih lemah darimu. Evan dan Anton pun berbaikan. Evan berjanji akan lebih berhati-hati lagi ketika berjalan dan tidak mengganggu hewan lain. Pesan dari cerita ini adalah, berbangga diri boleh. Namun, janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih sudah menonton.